Intro Hai semuanya Selamat datang dan selamat bergabung kembali Di channel SRZONA Film yang keulas kali ini Berjudul Nibunan Dibintangi oleh Arjun Sarja Prasana dan Faralaksmi Saratkumar Cerita film ini ditulis oleh Anand Ragaf Disutradarai oleh Arun Vaidyanathan Dan dirilis pada tahun 2017 Film ini menceritakan tentang 3 orang polisi Yang berusaha menangkap sosok serial killer Yang telah menelan banyak korban jiwa Akankah upaya mereka berhasil? Oke tanpa berlama-lama yuk langsung saja simak Ini dia rangkuman alur cerita filmnya Ranjit Kalidos adalah DSP di CBCID Yang bersama dengan Inspektur Joseph dan Vandana Menengani kasus-kasus terkenal dan berhasil menutupnya Berlawanan dengan pekerjaannya yang berintensitas tinggi Ranjit memiliki kehidupan keluarga yang damai bersama istrinya Atasan Ranjit menugaskan timnya untuk mengejar sekelompok penjahat Yang terus menghindari keadilan dengan pengaruh politik serta ekonomi mereka Ranjit menyarankan pendekatan yang lebih langsung untuk mengalahkan mereka Tetapi atasannya menolak untuk melakukan Sayangnya sebelum bisa menyelesaikan tugas tersebut Mereka terseret ke dalam misteri kasus lain Saat itu Di suatu hari Sebuah bingkisan tiba di polistation tempat Ranjit bekerja Bingkisan tersebut berisi sebuah boneka kecil Dengan kepala kuda yang tergantung dan bagian kepalanya terjerat Terdapat empat lubang tembakan di tubuh boneka itu Sepintas nampak seseorang tengah memberikan petunjuk Atau sebaliknya yaitu sebuah ancaman Namun Ranjit dan tim memilih untuk tidak terlalu memikirkannya Mereka memutuskan untuk mengabaikannya Beberapa hari selanjutnya Si Fanan, seorang aktivis lokal, hilang Dan kemudian ditemukan di sebuah gudang tergantung di langit-langit Dari hasil pemeriksaan menunjukkan Bahwa sang aktivis disiksa menjelang kematiannya Seraya wajahnya ditutupi topeng binatang Lalu dirinya digantung pada langit-langit Sebelum akhirnya ditembak sebanyak empat kali Penampakan di TKP tersebut Mengingatkan mereka akan boneka yang telah mereka terima Dalam upaya penyelidikan kasus itu Ranjit mengalami kendala Ini terjadi di suatu malam Ketika Ranjit hendak menyeberang Tiba-tiba dari arah yang tak disangka Sebuah mobil dengan gantungan skorpion atau kelejengking Melaju dengan kecepatan penuh Hendak mencelakai Ranjit Dimana sialnya saat itu Mendadak tubuh Ranjit bagian kanan tak bisa dikerahkan sama sekali Untungnya Ranjit bisa menghindari bahaya yang mengecamnya Dan kebetulan teman-temannya datang membantunya bangkit Usut punya usut Saat diperiksakan ke dokter Ternyata Ranjit didiagnosa mengidap penyakit Parkinson Dokter menyarankan Ranjit untuk mengambil cuti Demi kebaikannya Hal itu tentu mengganggu pekerjaan Ranjit Selain itu Mengingat tugasnya sebagai seorang polisi Yang acap kali berhubungan dengan aksi kejahatan Penyakitnya ini sudah pasti akan membuat kebahagiaannya Bersama keluarga terancam Sementara itu Si serial killer terus-terusan meremehkan tim polisi Dengan mengirimkan petunjuk Saat ia akan membunuh lebih banyak lagi orang Di antaranya Wisnu Seorang pengacara Dan dokter Rambia Seorang ahli patologi Dengan intuisinya Ranjit mengikuti salah satu petunjuk Dan sempat menyergap si pelaku Akan tetapi Sebelum ia menumbangkan pelaku Parkinsonnya mulai kambuh Tangannya mendadak bergetar Tanpa mau dikendalikan Hal itulah yang menyebabkan si pelaku Berbalik menumbangkan Ranjit Dan dengan mudahnya Pelaku melarikan diri Tak lama Tim polisi pun tiba Mereka memberitahu Ranjit Mengenai mayat yang tergantung di dalam gedung Namun ternyata Ranjit sudah lebih dulu mengantongi nama mayat itu Kemudian ia menjelaskan Apa yang akan ia temukan Tanpa mau melihat jasa Ranjit berhasil menyatukan semua puzzle Dan menghubungkan Antara aksi pembunuhan berantai Dengan kasus yang sempat ia tangani Beberapa tahun silam Begini ceritanya Emmanuel dan istrinya Adalah pasangan arsitek kaya raya di kota Yang tinggal bersama putri sematawa yang mereka Yang saat itu berusia 16 tahun Bernama Catherine Keluarga Emmanuel memiliki seorang asisten rumah tangga Bernama Maryadas Pasangan Emmanuel adalah pebisnis yang sangat sukses Sayangnya Mereka tak memiliki banyak waktu Untuk putri mereka Catherine Semua perhatian dan kepedulian yang harusnya Catherine dapatkan dari kedua orang tuanya Ia dapatkan dari Maryadas Ya Dengan telaten Maryadas merawat Catherine Tapi Suatu hari Sepulang mereka melakukan perjalanan bisnis Mereka temukan Catherine tewas terbunuh Sementara Maryadas menghilang Rumah pun digeledah Namun tak ditemukan tanda-tanda orang asing telah membobol rumah keluarga Emmanuel Karena desakan Akhirnya polisi pun menutup kasus tersebut Dengan menyimpulkan bahwa itu adalah perampokan yang dilakukan oleh Maryadas Sang asisten rumah tangga pun masuk dalam daftar buronan Suatu ketika Karena satu hal Si Fanan, sang aktivis Mendorong untuk membuka kembali kasus itu Yang berakhir di tangan Ranjit Dengan cepat Ranjit memusatkan perhatian pada Emmanuel Dimana ketika ia melihat stick golf baru di wadahnya Nampak ada yang janggal Hal itu membuat Ranjit melakukan penyelidikan lebih lanjut Yang mengarah pada stick golf yang hilang Hingga akhirnya ditemukan stick golf dengan perjikan darah di ujungnya Dan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa darah tersebut ialah darah Maryadas Berbekal bukti tersebut, Ranjit pun menginterogasi Emmanuel dan istrinya Hingga sebuah kebenaran meluncur dari mulut mereka Sebenarnya sepulang mereka dari mempersiapkan upacara pubertas Catherine Keduanya menemukan Maryadas keluar dari kamar Catherine Dimana pemandangan saat itu menunjukkan Bahwa telah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Antara Maryadas dan putri semata wayang mereka Ya, telah terjadi hubungan terlarang Antara si pesuruh dan anak majikan Diketahui Catherine baru saja mencapai masa pubertas beberapa hari sebelumnya Dan Emmanuel serta sang istri sibuk mempersiapkan upacara tersebut Emmanuel yang kebakaran jenggot pun Lalu memukul Maryadas dengan stick golf Hingga pria paruh bayak itu tak pernah bangun lagi Saat itulah, Catherine mengancam akan memanggil polisi Panik dan tak siap malu Sang ibu mencoba menghentikan Catherine Namun dalam tarik menarik itu Tak sengaja sang ibu menjatuhkan Catherine Hingga kepalanya menghantam ujung benda tajam Dan Catherine tewas ketika Begitulah kisahnya Pasangan Emmanuel menawarkan suap pada Ranjit dan Wisnu Demi menutup rapat kebenaran tersebut Akan tetapi Keduanya menolak dan memutuskan Supaya kasus itu tetap diproses secara hukum Dalam kasus ini Dokter Amya terlibat dalam otopsi Catherine Dan jaksa penuntut akan memperdebatkan kasus tersebut di meja hijau Atas hal itu, Ranjit meminta pasangan Emmanuel hadir di pengadilan Untuk mempertanggungjawabkan kesalahan mereka Akan tetapi Sebab didorong oleh rasa bersalah dan enggan malu atas kelakuan mendiang putri mereka Emmanuel dan istrinya memilih jalan pintas Yaitu dengan bundir Begitulah penuturan Ranjit Sementara itu saat penyelidikan sang serial killer masih berlangsung Ranjit menemukan sebuah boneka yang tergantung di luar rumahnya Sekembalinya Ranjit ke rumah Tiba-tiba ia menemukan anjingnya Rocky Tertembak di kepala Dari sini Ranjit mengendus bahwa pelakunya mungkin yang berhubungan dengan kasus keluarga Emmanuel Atau bahkan memiliki hubungan dengan keluarga itu Sialnya, kali ini penyakit Parkinson Ranjit telah diketahui oleh atasannya Untuk itu, Ranjit dibebas tugaskan dari kasus guna mendapatkan perawatan medis Meski begitu, Joseph dan Vandana melanjutkan penyelidikan Mencari hubungan antara kasus Ranjit dan pembunuhan yang baru-baru ini terjadi Selidik punya selidik Ternyata, Emmanuel memiliki seorang keponakan atau anak angkat Bernama Christopher Yang diketahui tinggal di Amerika Serikat Tanpa membuang waktu Keduanya mencari ahli farmasi Sebab si serial killer menggunakan anestesi rajikan sendiri Untuk melumbuhkan semua korbannya Sementara itu, Ranjit dirawat di rumah sakit Ia tak antinya berusaha untuk memecahkan misteri kasus tersebut Berdasarkan info yang diterimanya Ranjit menyimpulkan bahwa si pelaku sudah pasti Christopher Sebab pemuda itu memiliki motif kuat untuk membalas dendam Kecurigaan Ranjit terbukti Salah satunya, setelah memeriksa layanan imigrasi Mereka, Ranjit, Joseph dan Vandana Mengetahui bahwa Christopher tiba di India belum lama ini Seorang polisi dikirim ke rumah Christopher untuk menyelidiki Dan benar saja, ia menemukan semua bukti yang mendukung teori mereka selama ini Akan tetapi, sebelum polisi itu dapat memberitahu timnya Maut telah lebih dulu menjemput Christopher mengumpan tim Ranjit dengan menangkap Joseph serta Vandana Tak ada pilihan, Ranjit terpaksa meninggalkan rumah sakit dan menemui Christopher di sebuah gudang Di sana, ia temukan Joseph dan Vandana Merdiri di lantai dengan jerat di leher masing-masing Sempat terjadi perkelahian Dengan segala amarah dan kebencian Christopher menyalakan Ranjit atas semua yang menimpa ayah dan ibu angkatnya Ya, setelah kematian pasangan Emmanuel Christopher yang semula yatim piatu kembali hidup seorang diri Kematian pasangan Emmanuel begitu mempengaruhi hidup Christopher Dan dengan cara itulah, ia melampiaskan semua amarahnya Setelah perjuangan yang panjang, Ranjit berhasil menyelamatkan kedua anggota timnya Dan mengalahkan Christopher Lalu menggantung pemuda itu hingga tak lagi bernafas Pada akhirnya, ketika awak media berlomba-lomba mencari jawaban dari kepolisian Ranjit menjelaskan bahwa Christopher adalah korban lain dari pembunuhan perantai Beberapa hari setelahnya, Joseph dan Vandana menemui Ranjit di rumahnya dan menanyakan Mengapa Ranjit tidak memberitahu media bahwa Christopher adalah sang serial killer Ranjit lalu mengungkapkan planning tentang tugas mereka sebelumnya Ia berencana untuk membunuh lima penjahat Lalu menyalakan sang serial killer Dan menjebak penjahat terakhir sebagai serial killer itu sendiri Belakangan terungkap bahwa rencana Ranjit berhasil Dan film pun selesai Terima kasih telah menonton